Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Stani Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal di belajar matematika Untuk KUIKULU 2013, ini ada di kelas 9 Mengenai kubus Sebenarnya ini nanti di kelas 12 juga di SMA ya Belajar mengenai bangun ruang Satu satunya mengenai kubus Kita lihat langsung Ditanya pernyataan yang benar tentang kubus Nah ini ada pernyataan 1, 2, 3, 4 Mana nih yang benar Jadi kita mesti cek satu-satu Pertama-tama ada perjanjian dulu Penulisan kubus HBCD, FIH Ini alasnya, ini tutupnya Sebenarnya kebalik juga boleh Ini tutupnya, ini alasnya Tapi disukai sih ya Yang disebut dulu jadi alas aja Nah, kubus itu apa sih? Kubus itu bangun 3 dimensi Nah ini sama semua Kalau 2 dimensi, disini namanya basa B Ini 3 dimensi Nah sekarang kasih namanya begini Kasih namanya ya Disini A, B, C, D Nah kalau kita muternya begini Titik, nah ganti ini tutupnya E, F, G, H Muternya harus kesini Dia juga begini juga Gak boleh yang disini Ini muternya kesono Enggak jangan gitu ya Oke Nah panjang musuhnya 12 Nah ini 12 Berarti 12 semua Penyataan pertama Diagonal kubus tersebut 12 atau 2 Sebenarnya ini Kurang Ini ya Kurang jelas Jadi sebenarnya gini Kalau dibilang Diagonal sisi Diagonal sisi itu Contohnya ya A, C Nah jadi sisinya digaret-garet B, D Ini ada 12 nih Karena sisinya ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Setiap sisi digaret-garet Itu ya B, G, F, C Jadi Dan sebagainya Ini ada 12 Nah ini rumusnya itu ya Diagonal sisi Itu rumusnya Rusuk AK2 Nah kalau ini dianggap rusuk ya Jadi diagonal sisinya 12 AK2 Nah ini diagonal saja Ini kurang jelas Gak apa-apa ya Kita tulis dulu ya Kalau diagonal uang bagaimana Kalau diagonal uang itu Contohnya gini E, C Jauh kejauh Nah gitu ya A, G Ada 4 ini H, B Lalu D, F Nah ini untuk rumusnya Rusuk AK3 Jadi untuk soal ini Kalau gitu 12 AK3 Nah jadi yang mana Tidak tahu Gak apa-apa Tinggalin dulu aja Yang kedua Oh ini diagonal uang Oh kalau gitu yakin Ya ini diagonal sisi Ini diagonal uang Gitu ya Oke diagonal uang sudah terjawab nih Yang kedua Tuh Yang ketiga sekarang Luas bidang diagonal Nah bidang diagonal itu ya begini Contohnya ya Kita gambar nih disini Nah ini dia bidang diagonal Nah gitu Jadi Ada bidang Nah diagonal Sebenarnya ini ada 6 Kesini Ada yang kesana Gitu ya Ada yang nyebrang kesini Nyebrang kesana Gitu ya Masih ada yang lain-lain Yang tegak Yang tegak Nah gitu Nah itu Ini sebenarnya Bidang diagonal Bidang diagonal ya Ini ada 6 Begitu ya Lumusnya ya Luasnya itu Ini kan rusuk nih Ini diagonal sisi nih Jadi ini Dikali rusuk AK2 Berarti L kuadrat AK2 Sebenarnya 12 x 12 AK2 144 AK2 Wah ini juga benar ini Ya Nah 64 sekarang Banyaknya Bidang diagonal Bidang diagonal itu ada 6 tadi ya Kita tunjukkan saja ya Ada 6 itu gini ABGH Lalu pasangannya ABGH itu EFCD Lalu Yang Dari EH Sekarang EH CB Lalu GF AD Lalu yang tegak-tegak AI GC Lalu DH FB Haksinya ini ada 6 Berarti yang ini salah Yang ini salah nih Yang keempat salah Bukan ada 6 Luas bidang diagonal Sebenarnya Benar nih 144 cm persegi Nah ini benar Ya ini benar nih Diagonal uang Diagonal uang Oh diagonal uangnya salah Ya ini 6 AK3 Kan harusnya 12 AK3 Oh ya ini salah Ini berarti Walaupun dia gak sebut Tampaknya sih Mau lengkapnya Disebut ya Itu diagonal Sisi Atau diagonal bidang Gitu ya namanya ya Berarti dia benar Oke Kalau gitu jawabannya yang benar Satu dan tiga Dipilih Yang keempat Oke Bisa ya Terima kasih telah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Atau update dari pelajaran setiap adanya Semoga kasih semuanya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya